Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sukatireng Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Potongan tebu manusia di dalam karung Cerita ini ditulis alakun facebook bernama Eris Tiani Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung Sudah saya sertakan di link deskripsi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Pak Nono yang hendak menyusul ke dalam rumah Brak Pak Nono terlonjak ketika pintu terbuka Mungkin angin Pak Nono mencoba berpikir positif Ia berjalan ke pintu Pak Nono terkejut Raisa ada di depan pintu Dengan wajah tertunduk dan menangis Tolong Apa yang bisa ku tolong, du? Pak Nono memberanikan diri bertanya Raisa mendongak Ia menata Pak Nono Terlihat kesedihan di raut wajah Raisa Raisa menangis Tiba-tiba air matanya berubah menjadi darah Raisa memiringkan kepalanya Kek Terdengar suara tulang patah Kepala Raisa lalu terputus dari tubuhnya Dan jatuh ke lantai Kini tubuh tanpa kepala itu menyisakan banyak darah di lehernya Pak Nono mematung melihat itu Kembali terdengar suara tulang-tulang yang patah Satu persatu bagian tubuh Raisa terpisah Dan menggelepar-gelepar di lantai Dengan banyak genangan darah membasai lantai Pak Nono menelan ludah Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu Kepala Raisa dan anggota tubuh lainnya bergerak mendekati Pak Nono Astagfirullahaladzim Pak Nono membanting pintu dan segera menguncinya Napas pria itu memburu Ia tidak menyangka akan melihat semua itu Bapak? Ada apa, Pak? Naura mengampiri Pak Nono Pak Nono mengintip keluar melalui jendela Kepala dan anggota tubuh Raisa masih menggelepar-gelepar di luar Berak! Kepala dan seluruh anggota tubuh Raisa mendabrak pintu Mereka seperti ingin mendabrak pintu Dan masuk ke dalam Siapa sih itu? Naura berjalan ke pintu Diputarnya kunci yang menempel di lubang kunci Naura sudah bersiap menarik gagang pintu Namun Pak Nono menghentikannya Dan kembali mengunci pintu Ngabur! Ayo masuk! Pak Nono menarik Naura masuk ke dalam Ada apa sih, Pak? Kenapa aku diterik-tarik? Protes Naura Berisik banget Siapa sih itu? Omel Naura Itu Raisa Dengan seluruh anggota tubuhnya terpisah-pisah Mereka mendabrak pintu Ingin masuk ke dalam Jelas Pak Nono Pria itu lalu menarik kursi Dan meminum segelas air sampai habis Dari tadi ngikutin aku Timpal Fari Jadi gara-gara kamu Hantunya Raisa Ingin masuk ke sini Naura menoyor kepala Fari Aku kan gak tahu Bakal diikutin hantunya Mbak Raisa Tukas Fari Sudah beberapa kali Raisa menunjukkan dirinya kepadaku Tapi tidak semenyeramkan Yang Bapak ceritakan Ucap Naura Sudah banyak orang bertemu hantunya Mbak Raisa Yang menyeramkan seperti yang Bapak lihat Ucap Fari sambil mengunyah makanan Desa kita tidak aman Dengan adanya arwah penasaran Raisa ini Bu Arsi dari tadi dia Mulai angkat bicara Iya Bu Kalau Pak Randu Bu Ani Dan Adit mendengar Raisa jadi arwah penasaran Pasti mereka sedih Gujar Pak Nono Aku sememikiran dengan Bapak Kasian keluarganya Raisa Tadi saja sewaktu aku pergi ke warung nyabur ini Raisa jadi topik pembicaraan ibu-ibu Yang berada di sana Naura mengingat dimana tadi ibu-ibu Membicarakan Raisa Yang mengantui orang-orang Brak Pintu kembali didobrak Semuanya terdiam Saling menatap satu sama lain Dobrakan pintu itu semakin kencang Bagaimana ini Pak? Ucap Fari Pani Kita doakan saja Semoga Raisa tidak bisa membuka pintunya Pak Nono menenangkan keluarganya yang panik Suara gedoran di pintu terus berlangsung selama 30 menit Anggota keluarga Pak Randu diduk diam-diam Dengan hati diliputi rasa gelisah Sunyi Tidak terdengar lagi suara gedoran di pintu Apa Raisa sudah pergi? Kok tidak ada gedoran lagi di pintu? Buma Bu Arsi Coba aku lihat Bu Fari berdiri dan pergi ke ruang tamu Tak lama kemudian ia kembali Sudah tidak ada hantunya Pak Raisa Tukas Fari Alhamdulillah Ucap Bu Arsi Syukurlah Selesai juga senam jantungnya Timpal Naura sambil mengelus dada Aku malah kayak mau copot saja jantungku ini Fari menepuk dadanya sebelah kiri Ada-ada saja Pak Nono geleng-geleng kepala Bu Temenin aku ke belakang Tinta Naura kepada Bu Arsi Penakut banget Cuma ke belakang saja minta ditemenin Ejek Fari Dih Terserah aku dong Naura mencepi Udah gede masih aja penakut Kayak aku ini Memberani Fari menepuk dadanya Membagakan dirinya sendiri Alah Kamu dikejarai saja Lari terbirit-birit kan Kitu katanya pemberani Pak Nono Menjewer kuping Fari Bukan takut Pak Aku terkejut Aduh Aku sudah tidak tahan Ayo Bu Bu Arsi berdiri Ia berjalan di belakang Naura Naura masuk ke dalam toilet Bu Arsi menunggu di luar Malam ini hujan turun sangat deras Beserta suara petir menggelegar Memegahkan telinga Angin berembus kencang menyapu tubuh Bu Arsi Tensasi dingin di tengkuknya Membuat Bu Arsi bergiri Biasanya ia tidak pernah merasakan hal seperti itu Di rumahnya sendiri Bu Arsi menunggu Naura di dekat sumur Toilet berada lurus di depan Bu Arsi Agak kebelakang Tidak sejajar dengan kamar mandi Di sekeliling hanya diberi pagar dari anyaman bambu Sedangkan atapnya hanya terbuat dari anyaman daun kelapa Cahaya kilat terlihat jelas melalui selah-selah atap Penerangan di belakang rumah sangat minim Hanya ada sebuah lampu bolam berwarna kuning Di sumur Dan juga masing-masing satu di toilet dan kamar mandi Suara petir membuat Bu Arsi terkejut Bersamaan dengan itu Susok Raisa dengan rupa yang saat menyeramkan berdiri di depan toilet Raisa menata Bu Arsi sendu Tiba-tiba Kepala Raisa terjatuh dan menggelinding mendekati Bu Arsi Tanpa pikir panjang Bu Arsi berlari ke dalam rumah Dan meninggalkan Naura sendiri di belakang Bu Naura membuka pintu toilet Tidak ada ibunya di sekitarnya Naura berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah Dilihatnya Bu Arsi sedang duduk bersama Pak Nono dan Fari Ibu Kok ninggalin aku sih? Protes Naura Ibu lupa kamu ada di toilet Gara-gara Raisa muncul begitu saja Jelas Bu Arsi Tadi ada Raisa di belakang Bu Tanya Naura Iya Dia berdiri di depan toilet Makanya Ibu langsung lari saja tadi Kepala Raisa menggeliling mendekati Ibu Ra Takutlah Ibu Jelas Bu Arsi Naura Kamu dipanggil Bu Hilmi ke ruangannya Suara Handoko mengejutkan Naura Yang sedang bekerja bersama karyawan lain Baik Mas Naura berdiri Gagas ia menemui Bu Hilmi Ada apa Bu Hilmi ingin bertemu denganku? Gumam Naura Naura mengetuk pintu ruangan Bu Hilmi Masuk Ibu ingin bertemu dengan saya Tanya Naura begitu berada di ruangan Bu Hilmi Kamu Bu Hilmi menunjuk Naura Iya Saya Bu Jawab Naura dengan wajah tertunduh Kamu tahu Apa yang dilakukan Randu dan Ani Tetapan Bu Hilmi Menusuk Naura Saya tidak tahu Bu Tetanggamu itu Pasti sedang mengguna-guna bagus Sampai sekarang bagus Tidak mau keluar dari kamar Raisa 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 saja yang selalu diingatnya Suruh mereka menghentikan mengguna-guna bagus Ucap Bu Hilmi Sengit Naura terkejut mendengar perkataan Bu Hilmi Ia tidak menyangka orang terpadang seperti Bu Hilmi Akan bicara seperti itu Mana mungkin Pak Randu dan Bu Ani melakukan itu Apa gunanya? Lagipula mereka pasti sedang berduka dengan meninggalnya Raisa Bisa-bisanya Bu Hilmi menuduh seperti itu kepada kedua orang tua Raisa Tuduhannya tidak beralasan dan tidak masuk kakak Saya rasa Bagus juga sedang berduka Bu Seperti Pak Randu dan Bu Ani Bukan karena digunang-guna Bu Bagus dan Raisa kan sudah mau menikah Dan ternyata takdir berkata lain Pandai kamu bicara ya Kamu mengguruiku Bentak Bu Hilmi Maaf Bu Saya tidak bermaksud menggurui Anda Saya hanya mengutarakan apa yang saya pikirkan Naura mencoba menetralkan detak jantungnya Yang sedari tadi tidak beraturan Syukurlah warintah itu tiada Bagus tidak jadi menikah dengannya Atau aku bisa malu Seorang putra hadisan jaya Dan Hilmi Rogoti menikah dengan gadis miskin Sombong banget Bu Hilmi ini Tidak seperti yang Bapak katakan Benarkah dugaanku Dia berbuat baik hanya pencitraan Dia hanya ingin diuluk-ulukkan sebagai wanita kaya yang termawan Kebaikannya hanya sebuah kebawangan belakang Batin Naura Foto Bu Hilmi yang berada di meja terjatuh dengan sendirinya Tinggai foto itu hancur bergepik-gepik Naura dan Bu Hilmi terkejut Pasalnya foto itu tidak berada di pinggir Tapi bisa jatuh dengan sendirinya Bulu kuduk Naura merebang Terasa hembusan angin di belakang lehernya Ponsel Bu Hilmi berdering Wanita itu mengengkat panggilan telepon tersebut Apa? Tante segera kesana Bu Hilmi terkejut Setelah mendapat panggilan telepon Bagus ini Bikin aku pusing saja Omel Bu Hilmi Kamu boleh pergi sekarang Bu Hilmi ganti menatap Naura Baik Bu Naura berbalik Hendak keluar dari ruangan yang membuat Naura tegang Tunggu Bu Hilmi menghentikan langkah Naura Naura mengembuskan nafas Dan berbalik menghadap Bu Hilmi Iya Bu Jawab Naura dengan senyum dibaksakan Bereskan pecahan bingkai foto ini Perintah Bu Hilmi dengan entengnya Ia lalu menyambar tas miliknya Dan pergi meninggalkan ruangan Enak banget ya jadi bos Bisa marah-marah Sama perintah orang sesukanya Sukut Naura sambil memungut pecahan kaca yang pecah Naura menyisikan pecahan kaca dan melihat foto Bu Hilmi sesaat Di dalam foto wanita itu berposo dengan aku Tidak menunjukkan kalau dia orang yang ramah Dan bersahabat kepada semua orang Pantas saja dia tidak ingin bagus menikah dengan Raisa Yang hanya berasal dari kalangan keluarga miskin Naura meletakkan foto Bu Hilmi di meja Dan akan meninggalkan ruangan itu Eh bentar Bu Hilmi tadi mengatakan Jika dia senang Raisa meninggal Apa mungkin pembunuh Raisa Adalah Bu Hilmi Gumam Naura Naura mengedarkan pandangan Keseluruh ruangan itu Barangkali ada sesuatu yang mencurigakan Naura akan membuka laci nakas Yang berada di sudut ruangan Tangan Naura terulur untuk membukanya Namun diurungkan Ketika terdengar suara di belakangnya Naura menoleh Handoko berdiri di depan pintu dengan tetapan aneh Apa yang kamu lakukan Panyahan Doko curiga Eh Tadi ada debu disana pak Bu Hilmi kan sangat menyukai kebersihan pak Jadi saya bersihkan debu yang ada disana Naura beralasan Kirain Kamu mau mencuri Tuka Sandoko Dimana Bu Hilmi Kenapa kamu sendiri disini Tadi ada yang menelpon Bu Hilmi Lalu beliau buru-buru pergi Setelah mendapat panggilan telepon Kamu cepat keluar dari sini Kalau ada barang milik Bu Hilmi yang hilang Kamu yang akan dipersalahkan Tuka Sandoko Jangan lupa Tutup pintunya Pria itu lalu pergi meninggalkan Naura Naura gegas keluar dari ruangan Bu Hilmi Ia tidak mau ketahuan orang Untung Handoko tidak terlalu curiga kepada Naura Seharian Naura bekerja Tidak tampak Bu Hilmi di pabrik Setelah mendapat panggilan telepon Sepertinya wanita itu tidak kembali ke pabrik Menurut karyawan yang sudah lama bekerja Bu Hilmi sangat pelit Tidak seperti almarhum Pak Hadi Bu Hilmi sangat berhitungan Jika ada karyawan yang datang terlambat Wanita itu tidak segan memotong gaji karyawannya Ra Kamu jangan berani-berani menjawab omongan Bu Hilmi Tuka Sari Teman kerja Naura Sari sudah tiga bulan bekerja di pabrik Kalau dia salah bicara Mosok aku harus mengiakkan omongannya Tanya Naura dengan logat jawa yang kental Naura tidak setuju dengan ucapan Sari Yang harus diam saja mendengar ucapan Bu Hilmi yang ngawur Mau benar atau salah Ya diam saja Kita ini apa Hanya karyawan biasa Ra Dulu ada karyawan yang seperti kamu Setiap Bu Hilmi ngomong selalu jawab Setiap kali dia menjawab omongan Bu Hilmi Di saat itu juga gajinya dipotong Jelas Sari Masa cuma jawab omongan Bu Hilmi Gajinya dipotong mbak Ya makanya aku kasih tahu kamu Aku tadi sempat menguping Apa yang Bu Hilmi bicara denganmu Jangan berani-berani lagi menjawab dia Atau gaji kamu tinggal dikit waktu gajian Selain itu Kamu juga akan ditandai sebagai karyawan yang buruk Jadi Apapun yang dikatakan Bu Hilmi Benar atau salah Kita harus mengiakkan dan setuju dengannya mbak Naura menautkan kedua alisnya Ya Demi gaji kita tetap utuh Jawab Sari Kok ada ya Bos macam Bu Hilmi Gumam Naura Yang aku dengar dari pekerja yang sudah cukup lama disini Sewaktu Pak Adi masih hidup Karyawan sangat dihargai Beliau juga sangat terbuka dengan kritik dari karyawannya Tidak seperti Bu Hilmi Yang semaunya sendiri Sari mengingat apa yang telah karyawan lama ceritakan kepadanya Tapi Gajah disini lebih besar daripada kerja lainnya mbak Makanya Aku mau kerja disini Ujar Naura Tidak apa-apa Lara Masih mending diterima disini Daripada anda dapat kerjaan Atau kerja dengan gaji kecil Zaman sekarang Cari kerja susah Ya banyak dicari itu sarjana Tidak kayak kita Cuma lulus SMA Iya mbak Sebelum bekerja disini Aku bantu Bapak Mulung untuk pertama kali Dan langsung menemukan mayat dalam karung Yang ternyata Itu mayat tetangga sekaligus temanku Oh alah Yang nemu mayat dimutilasi dalam karung itu Kamu tak Iya mbak Aku sampai sakit beberapa hari Karena shock nemuin potongan mayat Raisa Beber Naura Raisa Aku seperti pernah denger nama itu Sari memejamkan mata Mengingat-ingat Oh iya Aku ingat Raisa itu calon menantunya Bu Hilmi ya Iya mbak Betul banget Kok ada Orang yang setiga itu sama dia Padahal anaknya kalem dan baik Timpal Sari Mbak Sari kenal Raisa Aku tahu sewaktu bagus Putranya Bu Hilmi membawanya kesini Tuka Sari Bagaimana reaksi Bu Hilmi Waktu bertemu Raisa mbak Eh Sari tertiam sejenak Ia mengingat-ingat kejadian terakhir kali Ia melihat Raisa Dibawa bagus untuk menemui ibunya Sepertinya Bu Hilmi tidak menyukai Raisa Sari berbicara kembali Sudah bisa kutebak Ucap Naura Ramai jadi perbicaraan Karyawan disini Kalau sebenarnya Bu Hilmi tidak merestui hubungan bagus dan Raisa Makanya sewaktu Bu Hilmi mendengar berita Jika korban mutilasi itu adalah Raisa Calon istri bagus Beliau sangat senang rak Putranya bertuka Dia malah kegirangan Sari geleng-geleng kepala Mengingat di malam Raisa akan dikuburkan Bu Hilmi malah asik menghitung uangnya Sambil tersenyum-senyum Kok dada rasa simpati sedikitpun kepada calon besan dan putranya sendiri Sari mengedikan bau Rak Aku mau lanjut kerja Sari bangkit dari duduknya Eh Jangan cerita ke siapa-siapa Tentang ceritaku yang terakhir Cukup kita sesama karyawan saja yang tahu Kalau kamu sampai cerita ke orang lain Habislah kita semua Tenang aja mbak Aku bisa jaga rahasia kok Tukas Naura Sari mengajukan jempolnya Sambil berlalu meninggalkan Naura Berarti Memang semua yang dilakukan Bu Hilmi Yang kata bapak baik Semua itu hanya pencitraan Batin Naura Ayo rak pulang Sari mengampiri Naura Sebentar lagi mbak Mbak Sari duluan aja Oke Aku pulang duluan ya Sari menepuk bau Naura dan pergi Setelah gak sepi Naura mengampiri Pak Ahmad Menjaga pabrik gula milik Bu Hilmi Mungkin pria itu tahu sesuatu Sore Pak Ahmad Naura menyapa pria itu Dan duduk di sampingnya Pak Ahmad Yang sedang meminum kopi hitam Menoleh kepada Naura Sore induk Jawab Pak Ahmad ramah Pria itu tersenyum kepada Naura Pak Dengar-dengar pabrik ini berantau ya Pak Ahmad tak takut apa Keliling pabrik tiap malam Pak Ahmad tertawa kecil Mendengar pertanyaan Naura Kenapa pak Apa pertanyaan saya lucu Naura menggaruh kepalanya yang tidak gatal Kalau saya takut Udah gak mau saya kerja juga pabrik ini duk Setiap malam saya selalu keliling pabrik Setiap itu juga saya bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan Mereka berusaha menakut-takuti Tapi pria tua ini tidak takut dengan semua itu Pria tua lebih milih takut tidak punya uang Untuk menafkahi istri dan cucunya Pak Ahmad Menunjuk dirinya sendiri Memang kemana anak Pak Ahmad Kenapa bapak yang harus menafkahi cucu Anak dan menantu bapak pekerja di luar negeri 10 tahun yang lalu Ketika anak mereka masih kecil Sekitar usia 3 tahun Sampai sekarang mereka tidak ada kabar sama sekali duk Cerita Pak Ahmad Dengan mata berembut Naura terenyum mendengar cerita Pak Ahmad Maaf Pak Pertanyaan saya membuat bapak jadi sedih Dapak pandu Bapak hanya merindukan anak bapak Yang sudah sangat lama tidak kembali Pak Ahmad mengusap matanya yang berembu Bapak sudah lama bekerja jadi penjaga pabrik ini Pak Tanya Naura Dada kejadian aneh baru-baru ini Pak Naura berharap pria yang duduk di sampingnya itu Bisa memberi informasi sedikit kepadanya Nggak ada duk Seperti biasanya Cuma menambahkan sosok-sosok menyeramkan Jelas Pak Ahmad Naura sedikit kecewa Ternyata Pak Ahmad tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan Setelah cukup lama mengobrol dengan Pak Ahmad Dan tidak mendapat informasi apa-apa Naura memutuskan untuk pulang Pak saya pamit Sudah mau maghrib Mau hujan juga ini sepertinya Naura mendunga ke atas Langit mulai gelap Ditambah awan hitam bergelayut di langit Menandakan hujan akan segera turun Ya hati-hati Naura menyelami dan mencium tangan Pak Ahmad Pria tua yang masih bekerja di usia senja Baru beberapa langkah Naura berjalan Pak Ahmad memanggil Tunggu Nduk Iya Pak Ada apa Bapak ingat sesuatu Sekitar 10 hari yang lalu Ada keanehan di dalam pabrik Sekitar Pukul 2 dini hari Sepuluh hari yang lalu Pak Naura mengerutkan keni Sepuluh hari yang lalu Bukannya Pak Radu Bu Ani dan Adit pergi keluar kota Dan Raisa harusnya berangkat pekerja di rumah Pak Arsa Batin Naura Iya Nduk Waktu Bapak keliling untuk memeriksa pabrik Sekitar jam 2 dini hari Bapak mendengar suara Orang sedang memukul-mukul suatu di dalam pabrik Bapak pikir mungkin itu makhluk galus Bikin keributan Biar Bapak terpancing untuk melihatnya Tapi kok Lama banget itu berisiknya Karena Bapak penasaran Akhirnya Bapak memberanikan diri masuk ke dalam pabrik Bagaimana Pak Ahmad bisa masuk ke dalam pabrik Bukankah pabrik itu selalu dikunci Tanya Naura Bapak selalu diberikan kunci cadangan oleh Bu Hilmi Jika terjadi apa-apa di dalam pabrik Bapak bisa langsung membukanya Jelas Pak Ahmad Lalu apa yang terjadi setelah Bapak masuk ke dalam pabrik Pak Ahmad mengingat-ingat kejadian malam itu Di dalam pabrik sangat gelap Bapak tidak bisa melihat apa-apa Bapak lalu menghidupkan lampu Begitu lampu hidup Semuanya terlihat jelas Bapak lalu berkeliling di dalam pabrik Sampai pada akhirnya Bapak menemukan sebuah golok Golok itu tergeletak di lantai Pak Ahmad menyeruput kopi hitam miliknya Dia lalu menyulut rokok lintingan buatannya Lalu menghisapnya dalam-dalam Dan mengembuskannya Nahorah menunggu pria itu Untuk bercerita kembali Bapak terkejut melihat golok itu Lebih tepatnya Apa yang menempel di golok itulah Yang membuat Bapak terkejut Memang apa yang menempel di golok itu Pak Darah Nduk Darah segar Dan juga genangan darah di lantai yang sangat banyak Wajah Pak Ahmad memucat Lalu Apa yang Pak Ahmad lakukan dengan golok itu Naorah makin penasaran Bapak enggak apa-apain golok itu Nduk Tubuh Bapak bergemetar Melihat golok berumuran darah itu Karena takut ada penjahat yang mungkin berada di dalam pabrik Bapak keluar untuk meminta bantuan Bapak pikir golok itu bekas digunakan Untuk Pak Ahmad menghentikan ucapannya Untuk apa Pak Desak Naorah Bukan apa-apa Nduk Tapi Pak Ahmad bilang golok itu berlumuran darah Sampai membuat Bapak gemetar melihatnya Bapak mau bilang golok itu digunakan oleh seorang Untuk melakukan pembunuhan bukan Naorah mendesak isi pikiran Pak Ahmad Bapak bilang seperti itu ke semua orang Tapi tidak ada yang percaya Karena setelah Bapak mengajak beberapa orang untuk merisa pabrik Golok itu sudah tidak ada Dan genangan darah di lantai sudah tidak ada Nduk Pak Ahmad menarik nafas panya Dia memenjamkan mata sesaat Entah kenapa aku yakin Ada yang telah berbuat kejahatan di dalam pabrik Nduk Tapi mereka bilang Pria tua ini sedang berbohong Supaya ada yang menemannya berjaga Saya percaya dengan apa yang Bapak katakan Naorah menepuk bau Pak Ahmad pelan Terima kasih Nduk sudah percaya Pak Ahmad tersenyum kepada Naorah Iya Pak sama-sama Pergilah Nduk Hujan sudah mau turun ini Nanti kamu kehujanan Tukas Pak Ahmad Naorah mengangguk Ia lalu menyalami dan mencium tangan Pak Ahmad Dan pergi meninggalkan pria tua itu sendiri di pabrik Di depan gerbang Naorah menoleh ke belakang Pak Ahmad melambaikan tangannya Ia lalu berjalan berkeliling Kasian Pak Ahmad Seharusnya di usianya sekarang ini Dia tidak lagi bekerja Naorah menatap punggung pria tua itu sampai tidak terlihat lagi Naorah lalu bergegas meninggalkan pabrik itu Naorah melanggakan kaki meninggalkan pabrik Rintik hujan mulai turun menemani langkah Naorah Naorah melihat ke jalan Ia bingung harus melewati jalan mana Lewat jalan yang ramai itu berarti ia harus berputar Untuk sampai ke rumahnya Dan juga jarak yang ia tembul lebih jauh Lewat jalan dekat pembungan sampah Jalannya sepi Tapi lebih cepat sampai ke rumah Naorah mendonga ke atas Langit sudah tertutup awan hitam seluruhnya Pasti sebentar lagi hujan turun dengan lebaknya Mau tidak mau Naorah harus melewati jalan dekat pembungan sampah Daripada ia basah kuyup sampai rumah Jalan dekat pembungan sampah gelap dan sepi Hanya ada satu lampu di pikir jalan Sebagai penerangan Walaupun lampu itu tidak terlalu cukup menerangi jalan Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali Lampu jalan bergoyang-goyang terkena angin Setiap Naorah melangkah Ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya Tengguk Naorah terasa berat Sesekali diusap belakang lehernya Terasa sangat dingin lehernya Naorah mempercepat langkahnya Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di jalan itu Suara tawa perempuan di belakang Naorah Naorah mengabaikan suara itu dan terus berjalan Jalannya pelan saja Suara perempuan itu kian jelas Lagi Naorah mengabaikan suara itu Ia kian mempercepat langkahnya Tunggu Kamu mau lari kemana Suara itu kian berada di atas kepala Naorah Jantung Naorah bertetak tak beraturan Ia memberanikan diri melihat ke atas Astagfirullah Naorah bertiak kencang Melihat apa yang ada di atas kepalanya Tanpa berpikir panjang Naorah mengambil langkah seribu Terdengar suara Naorah Ia ngos-ngosan Gadis itu berhenti di tempat yang ramai Dengan rumah penduduk Gadis muda itu menengok ke belakang Makhluk itu sudah tidak mengikutinya Apa itu tadi yang namanya kuntilanak? Kenapa bukan Raisa yang menunjukkan dirinya Atau mengikutiku? Batin Naorah Sudah tahu mau turun hujan Pakai acara ngobrol sama penjaga pabrik segala Jibik Fari Begitu ia mendengar cerita Naorah yang pulang terlambat Karena mengobrol dengan Pak Ahmad Bukan urusanmu Balas Naorah Bapak sama ibu khawatir Kamu tidak pulang-pulang Maaf Pak Bu Yang penting sekarang kamu sudah pulang Tukas Pak Nono Pak Ahmad itu tinggal di mana sih Pak? Bu Tanya Naorah Dia tinggal di belakang pabrik Nduk Karena kebaikan Bu Hilmi Pria tua itu beserta istri dan cucunya Oleh menempati rumah itu Jawab Bu Warsi Naorah sebenarnya muak mendengar kedua orang tuanya mengeluh-eluhkan wanita itu Naorah mengatakan jika Bu Hilmi adalah orang jahat Pasti mereka tidak ada yang mempercayainya Kamu apa tidak takut diikuti Mbak Raisa Mbak? Celetuk Fari Tidak Raisa tidak mengikuti atau menunjukkan dirinya Tapi Naorah yang sedang mengunyah makanan Menghentikan ucapannya Ia mengingat kejadian tadi Tapi apa Nduk? Bu Warsi menatap Naorah Ia penasaran dengan kelajutan ucapan Naorah Aku diikuti makhluk lain Jawab Naorah Makhluk apa Nduk? Setan juga Tanya Pak Nono Iya Pak Apa tadi itu yang namanya kuntilanak ya? Iya Kalau perempuan itu jelas kuntilanak Mbak Memang seperti apa kuntilanaknya Mbak? Tuh Kas Fari Rambutnya panjang Dia terbang di atasku Serem banget Kayak sedang uji nyali Aku lewat sana Lalu Hantunya Mbak Raisa kemana? Yang mana aku tahu Kamu Pengen dia datangi kamu Ih Apaan sih kamu Mbak? Aku kan cuma nanya Sungut Fari Naorah terkekem melihat ekspresi yang Fari tunjukkan Untuk sementara Aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Sampai jumpa kembali di part berikutnya Saya Mang Dayun pamit undur diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.